Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Struktur dasar algoritma dan lokasi algoritma Di minggu ketiga berarti kan harusnya hari ini Itu ada kipodata, variabel gitu Kayaknya nanti akan saya gabung aja Oke, nanti akan kita jumpa modulnya Modulnya akan menyusul Saya akan menjelaskan untuk yang menunggu ketiga juga Oke, disini untuk struktur dasar algoritma Dan lokasi algoritma Struktur dasar algoritma itu gimana sih Caranya kita menuliskan atau strukturnya Algoritma secara benar Terus notasinya Notasinya apa aja yang ada Kalau misalnya kita mau membuat algoritma Seperti itu Nah disini sifat-sifat algoritma Kalau secara umum Jadi sifat algoritma secara umum Itu tidak menggunakan simbol Atau sintak dari suatu bahasa pembegrama Kayak Sudokot gitu ya Jadi masih sifatnya umum Menggunakan bahasa pembegraman apapun Bisa gitu ya Jangan mencirikan kalau misalnya Di algoritma Joko harus menggunakan bahasa pembegraman tertentu Itu masih dalam algoritma yang secara umum Kalau misalnya algoritma secara umum Tidak perlu menggunakan simbol atau sintak Dari suatu bahasa pembegraman Lalu tidak tergantung pada suatu bahasa pembegraman Ya Karena secara umum Dan notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun Jadi nah itu Kalau misalnya kita mau membuat algoritma Ini untuk yang secara umum Contoh algoritma satu Misalnya bagaimana cara membuat algoritma Itu contohnya seperti ini Karena mengirim suat kepada teman Cara-caranya apa aja Jadi algoritma itu kayak Prosedur lah ya Prosedur Yang pertama apa ya langkah-langkahnya Oh tulis suat Kepala suatu kita surat Jadi seperti ini Adalah contoh-contoh algoritma Tapi secara umum Nah untuk apa yang ini adalah contoh algoritma Untuk tugas Mengirim suat kepada teman Ya ini masih secara umum ya Lalu yang kedua Misalnya Mengupas kentang untuk makan malam Ini ada bagaimana sih Algoritmanya Gak ada bagaimana Prosedurnya Seperti ini Menggeraskan siapanya Jadi bisa Boleh seperti ini Butati menggunakan penghentang daerah Detail gitu ya Butati menggunakan Dalam hari Tengah peserta Butati menggunakan penghentang daerah Ini adalah suatu Algoritma atau prosedur Tapi masih secara umum Tidak menggunakan Bahasa-bahasa Atau negresi Dari bahasa Atau negresi Ada hal yang tergantung Pada sesuatu Gitu ya Jadi ada hal Yang tergantung Pada sesuatu Misal Ibu kati mengambil Kanong Dari rak Itu masih Terus Ibu kati mengambil Kanci dari amari Lakukan persiapan Gunakan cemek Pakai yang tergantung Dari Gitu ya Jadi Gunakan cemek Pakai yang tergantung Dari Ibu kati menggunakan Kati menggunakan Kati dari rak Seperti itu Jadi ada kondisinya Ada kondisi Terkentu Yang harus Dilakukan Seperti itu Itu berarti Adanya kondisi Atau if Nanti untuk kondisi if Itu akan kita bahas Di materi selanjutnya Kalau ini Menunjukkan Algoritma Umum Tapi yang ada Kondisinya Kondisinya Itu adalah Bergantung Tergantung kondisi Maksudnya Bergantung kondisinya Seperti apa Jadi lakukan persiapan Gunakan cemek Pakai yang tergantung hari Tergantung hari Jika Tapi if Gitu kan Hari Sabtu Maka Ibu Kati melihat Bacanya tidak berwarna Mudah Karena itu Ia tidak memakai Cernal Berarti Tidak ada Aksi memakai Cernal Nah if Hari ini adalah Hari minggu Maka Ibu Kati melihat Bahwa bacanya Bermakai mudah Karena itu Memakai Cernal Ini adalah Penggunaan Kondisi Berarti Ada Perlakuan khusus Gitu kan Ada sesuatu Yang bergantung Kepada Ya Jadi ada Kasih Pemakaman Yang Menggunakan Kondisi Ada juga Yang Sekuensial Jadi terlut Tidak ada Kondisinya Turus Tapi kalau ada Kondisi Di Tengah-tengah Ada Kondisi Ada Tergantung Kondisi Kita Lakukan Kondisi Menggunakan I Kalau ada Penguangan Kita gunakan Rupi Seperti itu Oke Jadi Ambil Pantung Pantung Dari Ralf Ambil Pancis Dari Almari Bergantung Warna Baju Dan Bergantung Bajuan Jika Bajunya Berwarna Muda Maka Baju Berwarna Buda Dan Pakai Cermin Bajuan Kalau tidak Berwarna Tidak Berwarna Buda Else Tidak Berwarna Buda Tidak Pakai Cermin Ini adalah Yang dimasuk Kondisi Jadi kalau Ada seperti Ini Algoritmanya Ada seperti Ini Kalau Misalnya Kita Punya Client Customer Ini Tidak Dibikinin Program Pastikan Mereka Menggunakan Bahasanya Seperti ini Bahasa Secara Umum Bukan Bahasa Algoritma Atau Bukan Bahasa Pemrograman Karena Mereka Tidak Paham Tapi Kita Harus Bisa Meng Convert Jadi Dari Bahasa Umum Ini Ada Kondisinya Kalau Kupas Kentang Kembalikan Kentang Kentang Dapat Pesanan Maka Kentang Yang harus Dikupas 500 Buah Tergantung Pada Jumlah Kentang Yang sudah Dikupas Tergantung Pada Jumlah Kentang Yang sudah Dikupas Kalau Belum Cukup Kupas Satu Kentang Tapi Kalau Cukup Selesai Atau While Atau Misalnya Menggunakan While Ini Kondisi Kondisinya Adalah Menggunakan Jika Kondisi Kalau Misalnya Menggunakan While Selama Dini Kentang Terkupas Belum Cukup Dulu Ditu Lakukan Kupas Satu Kentang While Disini Adalah Atau Kalau Kita Misalnya Menggunakan UP Selama Dini Kondisih Kentang Terkupas Belum Cukup Maka Lakukan Lagi Kupas Satu Kentang Sampai Sampai Cukup Sampai Cukup Barulah Seperti Itu Lalu Contoh Albat Ketiga Menentukan Apakah Suatu Bilangan Merupakan Bilangan Ganjil Atau Bilangan Genap Misalnya Masukkan Sebuah Bilangan Sembarang Sekarang Menentukan Sebuah Bilangan Sembarang Tugasnya Adalah Menentukan Apakah Suatu Bilangan Itu Merupakan Bilangan Ganjil Atau Bilangan Genap Lalu Yang pertama Apa yang harus Dilakukan Masukkan Sebuah Bilangan Sembarang Misalnya A Sama Dengan Satu Gitu Ini Bisi Bisa 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 selamat menikmati 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 ibu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di awal, yang pasti kamu harus mengerti dulu masalahnya apa definisikan masalahnya apa setelah menemukan masalahnya, oh ini kita disuruh menghitung 2, 3, 3 temukan solusi, nah setelah masalah didefinisikan, maka langkah berikutnya adalah menentukan solusi jika masalah terlalu kompleks masalahnya terlalu kompleks maka ada baiknya masalah tersebut dipecah menjadi modul-modul kecil agar lebih mudah diselesaikan kalau ini untuk yang pemudaman berbasis objek bisa dibuatkan modul-modul tapi untuk yang terstruktur, itu belum bisa jadi memang dia harus terurut jadi kalau yang awal yang pertama belum selesai maka dia juga tidak bisa mengertiakan yang di bawah berbeda dengan yang berbasis objek itu bisa dipecah-pecah dan itu dibagi-bagi si A bikin ini, si B bikin ini gitu ya itu kalau kelebihan dari yang berbasis objek nah contohnya masalah inverse matrik kita misalnya untuk melakukan tersebut inverse matrik maka kita dapat membagi menjadi beberapa modul meminta masukkan berupa matrik kebijakan lalu mencari inverse matrik dan menampilkan hasil kepada pengguna yang bisa seperti ini juga menggunakan dengan penggunaan modul tersebut program utama akan menjadi lebih singkat dan mudah dilihat lalu bagaimana yang ketiga memilih algoritma nah masalahnya sudah ada gitu ya solusinya juga secara penulisannya kita sudah menemukan lalu memilih algoritma nah pilihlah algoritma yang benar-benar sesuai atau efisien untuk permasalahan tersebut jadi kalau kita membuat algoritma itu jangan bertelebihan regulasi tapi mudah ditahami nah setelah algoritmanya sudah kita buat karena kita menulis program misalnya ada yang menulis algoritma tapi ada yang secara umum ada juga yang menggunakan subocode misalnya kalau yang programmer sih misalnya dia menggunakan subocode supaya mempermudah si programmer saat membuat coding dia bisa membacanya lebih mudah kalau menggunakan sudah code karena sudah menggunakan bahasa-bahasa pomegraman jadi kalau misalnya apa kalau menggunakan print gitu kan kalau misalnya obat ini dia pakai si base-base oh misalnya menggunakan white line berarti dia menggunakan apa gitu dia bisa tahu kita disuruh menggunakan bahasa ini bahasa pomegraman ini gitu ya lalu menulis program nah pilihlah bahasa yang mudah dipelajari mudah digunakan dan lebih baik lagi jika sudah dipelajari jadi kalau misalnya kalian membuat skripsi gitu kan membuat skripsi pilihlah bahasa pomegraman yang memang kalian sukai otomatis kalau kalian sukai skripsi kalian menganggap bahasa pomegraman itu adalah mudah untuk dipelajari ya jadi memiliki tingkat kompatibilitas dengan pelanggan 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 itu juga skripsi kalau misalnya untuk skripsi kan masih masih skripsi tapi memang kalian harus bisa nanti memutuskan pas semester 2 semester 3 sudah mendapatkan sebuah apa matakulah matakulah bahasa pomegraman lainnya ada php nanti gitu kan ada java dan bisa kalian bisa fokus kemana gitu fokus kemana nanti saya mau bikin skripsi mengulakan bahasa pomegraman java misalnya seperti itu lalu mau uji program program udah jadi lalu kita uji nah sel program jadi silahkan uji program tersebut dengan segala macam kemungkinan yang ada nah biasanya nanti mau uji program itu ada testing ada juga matakulah khusus untuk mengetesting gitu ya lalu menulis dokumentasi menulis dokumentasi jadi juga akan detailnya gitu ya akan dipelajari di analisis dan desain analisis dan desain di testing dan di takut testing dan implementasi sistem juga biasanya dajarkan gimana cara mendokumentasikan dan menguji program ada beberapa metode untuk menguji program dan untuk menulis dokumentasinya ya lalu baru maintenance jadi programnya di jadi programnya sudah jadi itu perlu dirawat untuk mencegah munculnya bug yang sebelumnya tidak terdeteksi atau mungkin juga pengguna membutuhkan fasilitas baru yang dulu tidak ada misalnya yang harus menambahkan atau seperti seperti itu ya fasilitas yang baru seperti itu jadi ada harus tahapan maintenance kalau kalian nanti kerja di bidang IT misalnya di apa namanya di konsultan IT gitu ya itu harus lengkap jadi ada dokumentasinya dan harus sampai ke maintenance bagaimana saat perawatan program ini yang tadinya di mana kalau ada masalah bagian seperti ini harus dilakukan seperti apa itu harus tertulis juga di dokumentasi bagaimana cara untuk memaintenance atau merawat program yang sudah jadi ini adalah pocat yang kita buat algoritm apa yang pertama itu kita buat masalah dulu kita definisional masalahnya apa lalu kita cari solusinya apa lalu kita buat algoritm secara umumnya apa selain ini baru kita buat pocat ya jadi pocat itu pasti harus ada di script kalian atau juga pocat harus ada nah pocat itu adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah pengisian suatu masalah nah merupakan cara penyediaan dari suatu algoritma jadi algoritma misalnya orang menjelaskan kalau pakai kata-kata mungkin ada yang customer itu seperti itu misalnya misalnya kalau pakai gambar kita buatkan pocat ada dua macam pocat ada sistem pocat sama program pocat ini kembang sudah dipanggil hasil untuk sesuatu pocat nah disini pocat itu bentuk gambar atau diagram yang punya ada yang satu atau dua arah secara spensial satu arah spensial kegunaannya untuk apa menisikan program terus merefresentasikan program dengan melihat pocat kita sudah tahu oh ini ada kondisinya atau tidak karena notasi atau bentuk dari kondisi itu berbeda terus ada if-nya oh berarti ini ada kondisinya oh ada looping berarti program ini menggunakan peruangan atau looping oke ini simbol-simbol protet harus dihafalkan ya jadi ada koordinatasi simbol jadi simbol penghubung angur jadi kalau misalnya tidak cukup gitu ya ada ada misalnya lemparan jadi terus ditulis misalnya A sambung lagi di atas itu A itu kalau misalnya pocatnya panjang sampai terlembar-lembar ya ada juga simbol proses ada simbol ingat akut ini yang misalnya sering digunakan jadi silahkan oh simbol proses kalau proses itu bentuknya seperti apa ya gitu kan seri panjang misalnya kalau sukin itu sama itu sama input dan output gitu itu jadi gak sampai salah dalam penggunaan protet karena salah penggunaan notasi protet artinya akan salah juga oke oke jadi ada input dan service protet kalau kita kasih in ya ada percabangan ada if switch ya perulangan ada while form for each loop lalu ada untuk 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 input entry seperti ini lambangnya ini ada sebuah-sebuah pocat mulai diselesai lambangnya itu adalah seperti ini kardinator ini jadi awal sama akhir sama aliran data seperti ini lalu input seperti ini dari persabangan atau kondisi atau decision seperti ini lalu pemberian nilai awal suatu pariabel atau preparation jadi kalau tidak dalam bentuk itu kan ini yang lain sudah ada jadi asal ada ini menandukan pemberian nilai awal suatu pariabel ya dengan A sama dengan 0 ini namanya preparation lalu memanggil prosedur atau fungsi bergantar pariabel seperti ini ya konektor tadi yang saya bilang kalau misalnya bersambung jadi polcat ini bersama-olai halaman berikutnya gunakan yang di akhir ini menggunakan konektor misalnya tulis A nanti di halaman lainnya tulis juga A ini adalah sambungan masalah sambungan dari polcat yang ini 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 adalah siklum proses jadi proses yang runuk gitu ya seperti ini satu ke dua lurus aja gitu tidak ada kondisi apa-apa kalau perlulangan ya yang biasa yang tanpa perlulangan itu namanya siklum proses atau runuk gitu runuk dari awal sampai akhir itu lurus-lurus aja tidak ada kondisi tertentu tidak ada perlulangan tertentu gitu ya samanya seperti ini ini adalah kalau ada perlulangan kalau ada perlulangan seperti ini ya ada syaratnya dulu atau ini bagian yang diulang ini keulangan ya ini keulangan seperti ini ini kalau keulangan nah kalau yang kondisi kondisi berarti ada seperti ini if a sama dengan 0 makanya kalau if if a sama dengan true kalau true dia langsung selesai tapi kalau false dia akan kembali lagi seperti itu pembuatan proses tidak ada keadaan yang baku jadi proyek itu dengan hasil analisa satu misalnya dapat bervariasi antara satu penulaman dengan penulis yang lainnya hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan yang berbelit jadi diselesaikan dengan algoritmanya algoritmanya harus singkat pada mudah dipahami polchartnya itu mudah dipahami karena polchart itu pasti melihat kecil algoritmanya jalannya proses digambarkan dari atas kebawah dan tidak diberikan pandang untuk memperjelas seperti ini jadi penguatan polchart selalu dimulai dengan bikin start dan diakhiri dalam end dan lupa mengembar dari untuk penghubung untuk untuk input ini untuk input output seperti ini jadi input atau output ini berkomunikasi dengan perangkat seperti ini proses seperti ini jadi input proses ini adalah perhitungan di dalam proses misalnya untuk menghubung kemarin luas kemarin ini tapi ini 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 tapi input an biasanya kalian bukan input an tapi nilainya itu memang sudah nilai awal yang sudah ditentukan kalian gunakan yang tanda tadi ini pemberian nilai awal suatu variable jadi preparation jadi nilainya memang di awal sudah ditentukan P 14 R 5 gitu tapi kalau inputan maksudnya nilai nilai atau padahal tidak ada tapi nilainya belum karena akan di inputkan melalui keyboard itu bisa menggunakan yang project seperti ini ini input marketing terus proses untuk mencari luas lingkaran L sambungan VR lograp seperti itu diculiskan di tuliskan process di contoh baru di output di contoh output terus nilai print L gitu art ini jadi print L itu muas yang hasil dari proses ini dan selesai ini chrono nah disini nah ini contoh ini ya untuk muas bisa di panjang seperti ini terus proses bilangan dan ini adalah untuk menuliskan untuk menampilkan bilangan ganjil 1-100 mod itu adalah modulo modulo itu adalah sisa hasil bagi modulo itu adalah sisa hasil bagi ini kalau misalnya deflection i sama dengan 1 ini adalah nilai awal nilai awal yang sudah ditentukan parabenya itu adalah i dan nilainya adalah 1 ini adalah i mod 2 sama dengan 1 jadi kalau nilai i dibagi 2 dan sisanya adalah 1 dia kan nanya ya atau tidak kalau tidak sampai sampai status baru dia bisa berhenti klik klik ini adalah untuk implement nanti kita akan belajar ini jangan nanti kalau kalian sudah tahu kita dapat operasi operasi maka kita modulo terus belajar juga implement ini hanya untuk awalan saja jadi ini adalah kalau ini adalah project kita ini menunjukkan yang lanjut satu seperti ini tidak sekensial ada ada kondisi yang harus dipenuhi kondisinya ini dia habis dibagi dua habis itu tidak dimunjukkan kenapa karena kita yang dimunjukkan itu harus bersisa karena untuk menunjukkan dia dan dan jil kalau bilangan kenap ya itu ini karena bilangan yang nanti itu adalah bilangan yang nanti sebagai dua nah seperti ini ini adalah contoh project kalau misalnya untuk penyumbahan ya masukkan A dan B dan itu pakai inputan ya jadi nilainya tidak di inputan di awal tapi menggunakan inputan di keyboard masukkan layout masukkan layout terus ini adalah proses bagaimana cara menyumbahkan suatu dua bilangan disini kita kasihkan C A plus B bagaimana hasil untuk penentukan hasilnya disini kan output nya yaitu print C terus M selesai dia dia dengan start atau begin dia 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 dengan M ada input proses output input proses input kalau ini ada kondisi ini sequential bentuknya jadi remote dari awal sampai akhir tidak ada kondisi apa-apa ini adalah ada kondisinya masukkan A bilangan ini adalah bilangan dari keyboard lalu bagi A dengan 2 habisnya kalau tidak berarti dia dengan bilangan benar kalau tidak berarti dia bilangan bagi ini adalah untuk menentukan bilangan benar atau banjir jadi kita ingin tahu yang bilang angka yang kita masukkan itu benar atau banjir itu kalau di running kita misalnya bikin coding terus kita jalankan nanti saat kita tuliskan 5 nanti langsung hasilnya kita masukkan 6 dari keyboard nanti akan menampilkan kalau kita akan menampilkan seperti itu ini kalau misalnya yang sudah luas ini sudah banyak misalnya ini dari proses ini lanjut kemana tadi ada komiternya bisa seperti ini ada satu bagian yang akan kita konekkan ke bagian lain kita menambahkan komiternya jadi dari sini bisa langsung kesemua kalau oh ini memang koacatnya seperti ini ini kita di lembar lain satu lembar tidak cukup caranya kita mau buat lagi tapi di halaman berikutnya untuk menandakan kalau halaman berikutnya masih terhubung dengan koacat ini bagaimana kita tambahkan di kembar berikutnya kita kasih jadi lanjutkan tersambung oke ini struktur algoritma struktur dasar tadi ada sequence structure atau struktur terunut lalu ada selection structure yaitu struktur persabangan dan ada revocation circle atau perulangan terunut itu tadi yang saya bilang tidak ada kondisi tidak ada looping ini terunut saja lalu yang persabangan berarti ada if-nya jadi ada kondisi simulation kondisi dan ada struktur perulangan digunakan untuk program yang insetinya akan diakses berulang untuk menentukan angka 1-1-1 diulang ulang jadi tambah 1-1-1 di menggunakan increment tadi lalu misalnya untuk menentukan angka 0-1-1 untuk menentukan hari Senin sampai itu berulang jadi ada perulangan insetnya diakses berulang oke ini set structure jadi sudah tahu set instruksi akan dikerjakan satu-satu set instruksi akan dilaksanakan tepat satu kali tidak ada instruksi yang ulang maksud tidak dilaksanakan urutan instruksi yang dilaksanakan pemroses sama dengan urutan aksi sebagaimana tertulis dalam teks algoritmanya gitu jadi kalian bikin algoritma itu harus sesuai eh kalian bikin project itu harus sesuai dengan algoritmanya jangan sampai apa projectnya beda algoritmanya beda nanti kalau pasti sidang pasti ditanya bikin program siapa gitu ya jadi harus sama karena apa karena bikin project itu melihatnya dalam algoritma gitu ya nah urutan instruksi yang dilaksanakan sama dengan urutan aksi sebagaimana pertunus dalam teks algoritmanya ya sama aksinya apa aja aksi dari instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma bila runtuhkan instruksi dalam algoritma berturut-turut dilamakan dengan A1 sampai A5 maka perakaran instruksi tersebut adalah urutan yang penting urutan instruksi menemukan urutan logika penyelesaian masalah jadi tidak bisa mencuk gitu ya jadi urutan misalnya kamu kulis 1,2,3,4,5 gitu nanti kalau ada kondisi nanti jika A jika A sama dengan 2 maka lakukan langkah 7 bisa ngeloncat gitu urutannya seperti itu jadi urutan itu informasi itu penting nah urutan instruksi yang berbeda mungkin tidak ada pengaruh tetap-tetap solusi kesoalan tetapi mungkin juga menghasilkan keluaran yang berbeda tergantung pada masalahnya jadi harus berhati-hati jadi kadang ada yang berpengaruh ada yang tidak kalau untuk hal-hal kecil mungkin tidak bermasalah tapi kalau untuk yang sudah kompleks itu bermasalah dan akan membingungkan orang yang akan membuat codingan kalau urutan instruksi-nya itu tidak jelas seperti itu jadi harus buat saja buat saja urutan instruksi-nya itu buat urutan instruksi-nya 1 2 3 pertama 1 apa apapun apapun apa yang harus kalian kerjakan tugasnya seperti apa saya sambil melihat melihat apa yang dimasukkan kipu data misalnya disini masukkan panjang P P itu adalah variable menjelaskan apa itu variable apa itu kipu data apa itu operator apa itu expression mengetingat variable tipe data operator expression itu hal yang memang harus kalian pahami di bahasa pemograman bahasa pemograman apapun sama ada variable ada tipe data ada operator ada expression disini di contoh ini masukkan panjang dikasih P P ini adalah variable fungsinya untuk apa untuk memasukkan nilai baik itu nilai inputan baik itu nilai proses atau nilai output jadi untuk menyimpan masukkan lebar L L juga ada variable lalu ada disini luas luas sama dengan P kali L untuk menikah itu P kali L luas itu variable P kali L itu adalah ekspresi ya P kali L itu adalah ekspresi ini adalah apa ya assignment itu penegasan penegaskan terhadap variable untuk melakukan perkalian antara P kali L ini adalah yang disebutnya ekspresi jadi kalian nanti kalau saya tanya luas sama dengan pktl yang ekspresi yang mana yang parable yang mana seperti itu ya kan nah biasanya boleh kalian menuliskan misalnya satu-satu untuk tipe datanya kalau misalnya panjang itu tipe datanya integer berarti int p titik koma dan setiap statement atau setiap perintah di sikus-sikus itu harus diakhiri dengan titik koma statement itu adalah perintah dan berarti perintah int spasi p berarti memerintahkan ke komputer untuk memerintahkan tipe data integer ke parable p ya jadi int p tapi int itu adalah tipe data int itu kependerikan dari integer yaitu diaman buat kalau p, l dan luas itu kalian akan buat integer semua penulisannya bisa satu kali sekaligus gitu ya jadi bisa aja langsung int spasi p koma pakai koma p, l koma luas gitu nah itu udah sekaligus jadi memberikan tipe data integer terhadap p l dan luas seperti itu ya seperti itu dan itu untuk tipe data kalau satu-satu misalnya kalau beda kalau L nya kalau pecahan gitu ya misalnya kasih double gitu kan mulai jadi silahkan pisang nah kematis kan luasnya kalau misalnya L nya pecahan berarti kan luasnya juga masih pecahan kan apa akibatnya kalau kalian misalnya ini pecahan L nya pecahan gitu double panjangnya integer tapi luasnya integer nanti kalau ada pecahan misalnya hasilnya 25,8 akan dituliskan 25 seperti itu sekarang memang ada yang berpengaruh atau yang tidak seperti itu tapi kalau ini hanya untuk luas yang tidak berpengaruh ya kalau 25,8 yang 25 kan beda banget seperti itu 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 untuk jadi operator 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 itu apa saja operator aritmatika itu kan ada udah kukudata kita kukudata yang belajar sama double yang belajar itu dilangan mulat bagi itu adalah pecahan terus operator operator itu adalah ada operator aritmatika operator matematika pembahan pekalian pemirian pembagian modulo modulo itu yang mod tadian sisa hasil bagi jadi itu adalah sisa hasil bagi lalu ada itu yang aritmatika nanti ada yang negasi nanti itu saja jadi yang pertama yang harus kalian tahan dulu parable tipe data jadi parable tipe data operator operator ini operator yang kita kecil saja yaitu perkalian penelian pengirian pembagian dan modulo atau sisa hasil bagi untuk bulan nantinya tipe data itu bulan juga tipe data berarti nilainya cuma true atau false true itu benar false itu salah atau nol dan sapu itu tipe data jadi ada tipe data yang kejar tipe data kecahan atau double dan tipe data bulan bulan itu true dan false operator operator expression tadi sudah menurutkan juga sudah jadi harusnya yang menurut ini menjelaskan tipe data kamu mau paham ya tipe data ya cara penulisannya tipe data itu kamu harus paham variable dan sampai sudah lulus kuliah saya ngajar saya ngajar digital itu anak-anaknya anak-anak satu komputer saya ngajar python saya ngajar python terus saya pikir kan kalau untuk variable data itu kalian buk pada misalnya gitu kan muka kalian maksudnya yang anak-anak satu itu kan udah lulus yang satu alun ini kan alun ini terus saya ikut digital yang komentar itu kan terus saya 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 menyampaikan variable dengan variable A gitu-gitu biasa aja karena saya menggiasanya python gitu kan saya menganggap mereka itu udah tahu variable kutu data operator expression udah nggak paham gitu saat ujian itu kan langsung dari IBM pertanyaannya itu walaupun pakai bahasa Inggris ya dengan pakai bahasa Inggris semua dia nanya apa yang dimaksud dengan diteka variable operator dan expression gitu salah gitu walaupun jawabannya pakai bahasa Inggris gitu karena ini memang bahasa Inggris tapi pakai bahasa Inggris dan PSI dari saya ngajar ada 25 orang dari 25 orang cuma 10% yang benar gitu itu variable adalah untuk menyimpan inputan gitu ya bedanya adalah itu kayak sampai expression sih karena itu kurang-kurangnya expression expression itu adalah untuk perhitungan matematika ya jadi bukan string karakter bukan jadi perkalian penyumbahan kayak gitu perkalian penyumbahan penyumbahan itu adalah expression 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 itu expression itu ekspresi penyumbahan apa ya A tambah B kalau expression untuk 2 1 3 itu kan alas sekali tinggi itu kan A kali T ada 2 kayak gitu itu itu namanya expression oke oke jadi yang harus sekarang kerjakan tugasnya ya dari sini kita aja oke saya yang pertama itu algoritma yang udah mulai algoritma yang ketiga contoh algoritma ketiga ini ya buat ke dalam projectnya buat jadi ini kan ada algoritma 3 masuk dari algoritma ini buat projectnya terus buat nah ini jangan mengurus codingannya ini cukup algoritmanya algoritmanya kan udah ya ini dibuatkan ini ya 31 oke 31 31 ini ini buat projectnya buat projectnya project project ini kan ada kondisinya ya oke saya belum minta untuk bikin padingannya karena sudah menggunakan if saya belum bahasin if ini buat project buat projectnya terus contoh yang keempat oke ini buat projectnya dan kemudian 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 langkah ini dan lagi lagi ya selesai dari selamat menikmati 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 selamat menikmati